Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rikiriani. Nah, di video ini saya mau bahas persiapan USB dan UNBK Matematika tahun 2019-2020 ini, kisih-kisih yang terbaru. Bagian pertama ada 4 soal, pastikan kalian buntung semuanya dari awal sampai akhir ya. Semoga ini semua bisa bantu kalian dalam mereview materi dan juga latihan soal. Kalian bisa download aplikasi BIMBESMART di Google Play Store secara free di link deskripsi video berikut ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, ini adalah soal tentang fungsi. Ya, soal tentang fungsi, dimana fx-nya adalah 2x-1 dibagi 3x tambah 5. x tidak boleh sama dengan min 5 per 3, rumus inverse fungsi f-nya adalah seperti apa? Oke, ini gampang ya, namanya inverse itu apa? Inverse adalah mencari kebalikannya atau mencari x-nya. Ini bisa kita bikin y sama dengan 2x-1 dibagi 3x tambah 5. ya, y sama dengan 2x-1 dibagi 3x tambah 5. Ini kita bisa bikin jadi 3xy tambah 5y ya, dikali silam sama dengan 2x-1. Oke, nah kalau inverse itu mau mencari x sama dengan berarti yang ada x-nya saya kumpulin dalam satu tempat. Ini saya bikin 5y tambah 1 ya, sama dengan 2x-3xy gitu ya. x-nya di kanan, saya keluarin 2-3y, 5y plus 1 tetap. Nah, x sama dengan nih dapat nih, 5y plus 1 dibagi 2-3y gitu ya. Ini adalah inverse-nya, jadi kalian tinggal ganti x-nya itu adalah f inverse x dan y-nya adalah x gitu ya. 5x tambah 1 dibagi 2-3x. Oke, 5x tambah 1 dibagi 2-3x. Kalau nggak ada, berarti kalian harus keluarin minus ya. Di atas saya bikin minus, min 5x-1, oke, dibagi 2-3x ya. Min-nya turun ke bawah, jadinya ini min, ini plus gitu ya. Jelas ya. Min 5x-1 dibagi 3x-2, itu jawabannya adalah yang E. Ya, ini nggak susah ya. Fungsi apapun kalau mau di inverse, caranya seperti ini. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5. Grafik fungsi yang benarnya ditunjukkan oleh apa. Nah, yang pertama kita tahu kalau ada y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya, kalau a lebih besar daripada 0, bentuknya seperti ini, terbuka ke atas. Kalau a-nya negatif, itu terbuka ke bawah. Dari sini aja kalian udah bisa eliminasi beberapa pilihan. A pasti salah, B pasti salah, antara C, D, atau E. Nah, cara gampangnya lagi adalah kalian pakai titik potong. Ya, saya singkat titik potong sumbu X dan sumbu Y. Oke. Titik potong sumbu X ketika Y-nya sama 0. Titik potong sumbu Y ketika X-nya 0. Oke, kita mulai titik potong sumbu Y dulu. Kalau X-nya 0, masukin 0 ke grafik. Sorry, ke fungsi, masukin X-nya 0, itu hasilnya 5. Ya kan, Y-nya 5. Jadi, titik potongnya 0,5 nih. Ya, 0,5 di sebelah mana? 0,5 yang ini. Bisa di D, bisa di C. Ya kan, E pasti salah. Oke, kita udah eliminasi satu pilihan lagi. Lalu, titik potong sumbu X. Y-nya 0. Oke, ini kita kerjain. Berarti 0 sama X kuadrat min 6 X tambah 5. Faktorin. Berarti X-min 5 X-min 1, ya kan? Atau X-nya 0,5 atau X-nya 0,1 ya? X 0,1, X 0,5 itu positif dua-duanya. Berarti di sebelah kanan, ya kan? Nah, jawabannya pasti yang C. Ini kan negatif nih. Gampang ya? Jadi, ini caranya. Sebenarnya ada satu lagi, titik puncak. Titik puncak. Ya, titik puncak rumusnya X puncak adalah Min B per 2A sama Y puncaknya adalah Minus D dibagi 4A. Dimana D-nya itu adalah B kuadrat Min 4AC, ya. Tapi, Kalau udah dari yang ada aja dapet, ya kita nggak perlu pakai titik puncak lagi. Oke? Lanjut nomor 3. Agar grafik fungsi kuadrat F X sama dengan P X kuadrat tambah 2 P X tambah 3 per 2 P kurang 5 per 4. Tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Maka nilai P yang memenuhi adalah Nah, ini kita harus tahu syaratnya tidak memotong, tidak menyinggung, ya. Jadi, kalau ada Y semenang A X kuadrat ya, tambah B X tambah C ini adalah fungsi kuadrat, ya. Tadi kan udah tahu A lebih besar 0 seperti ini A lebih kecil 0 seperti ini bentuknya. Lalu, X puncaknya adalah Min B dibagi 2A Y puncaknya adalah Minus D dibagi 4A. Nah, D ini bisa kita pakai buat nentuin dia grafiknya memotong atau enggak, gitu ya. Kalau D-nya lebih besar 0 lebih besar daripada 0 berarti ini memotong sumbu X, nih. Ya, memotong sumbu X di 2 titik. Oke. Kalau D-nya sama dengan 0 itu namanya menyinggung. Ya. Menyinggung sumbu X. Kalau D-nya lebih kecil 0 tidak. Ya, ini tidak memotong sumbu X. Oke. Lalu ada satu lagi Definit Positif Definit Positif ini syarat sorry adalah kondisi di mana grafiknya itu selalu di atas sumbu X. Berarti nilainya selalu positif itu D lebih kecil 0 A lebih besar daripada 0. Kalau Definit Negatif kebalikannya dia selalu ada di bawah sumbu X, ya. D-nya lebih kecil 0 A lebih kecil 0. Gini, ya. Nah, tadi diminta tidak memotong menyinggung. Berarti ini syaratnya gampang D-nya lebih kecil 0 aja. Berarti B kuadrat min 4AC, ya. Lebih kecil daripada 0. Kalian harus tahu, nih. Dari soal A-nya berapa. A itu koefisien X kuadrat, ya. B kalian apa? B kalian adalah 2P dan C kalian adalah yang terakhir, tuh. 3 per 2P dikurang 5 per 4. Oke. Nah, di sini kita udah tahu ABC-nya. Tinggal kalian substitusi aja ke D lebih kecil daripada 0. Ya. D lebih kecil daripada 0. Jadi, di sini B kuadrat min 4AC lebih kecil daripada 0. Oke, B-nya berapa tadi? 2P di kuadrat jadi 4P kuadrat, ya. Min 4 kali A Oke. Kali C-nya 3 per 2P dikurang 5 per 4. Ya. Lebih kecil daripada 0. Nah, kalau udah nih kita kaliin ya. 4P kuadrat dikurang. Kaliin satu-satu, ya. Jadinya 6 tambah 5P gitu ya. Lebih kecil daripada 0. Faktorin. Ya, ini kalian faktorin. Faktor 24 yang di jumlah 5 itu adalah 8 sama 3, ya. Jadi 4P min 8 4P tambah 3 jangan lupa dibagi 4. Ya, lebih kecil daripada 0. Oke. Atau kalian mau sederhanain dulu juga boleh. Tapi ini sebenernya udah dapet sih, ya. 4P min 8 dibagi 4 itu bisa disederhanain, ya. Jadi P min 2 dikali 4P plus 3, ya. Berkecil 0. Ini jangan bingung, ya. Cara memfaktoran, ya. 4 dikali min 6 itu min 24, ya, kan. Min 24 faktornya yang di jumlah 5 itu min 8 sama min 3, gitu, ya. 8 Oh, sorry. Ini kebalik. 8 sama min 3. Ini ya min, ya. 4P min 3. Oke. Ini saya salah. Berarti ini tambah, ya. Tambah, ini min. Kalau kalian kali-kaliin ini pasti hasilnya sama kayak yang tadi. Nah, kalau udah kalian bikin semenan 0, nih. Jadi, P-nya min 2 dan P-nya 3 per 4. Bikin garis bilangan, ya. Ada min 2 ada 3 per 4. Cek tanda. Ya, cek aja. Yang paling gampang X-nya 0, ya. Bebas ini. Berapapun di luar angka yang udah ada, pokoknya. Nah, X semenan 0 masukin kemana? Ke sini, ya. Jadinya 0 tambah 2 dikali 0 kurang 3 itu minus, ya. Ini minus. 0 kan di sini kita pakai, kan. Nah, sebelah kanan kirinya biasanya berlawanan tandanya. Tapi kalau mau kalian cek aja misalnya X semenan 1. Nah, itu udah kelihatan positif, ya. Ambil daerahnya yang lebih kecil dari 0 itu daerah negatif, ya. Jadi, daerah himpunan penyelesaiannya adalah min 2 lebih kecil P lebih kecil 3 per 4. Min 2 lebih kecil P lebih kecil 3 per 4. Itu yang A. Oke, ya. Gak susah ini nomor 3. Nah, nomor 4 sistem persamaan linier dua variable, ya. Ada 3 X min 2 bagi 5 tambah 2 Y semen 28 dan yang kedua juga ada penyelesaiannya berapa? Ini sebenarnya gampang, ya. Kalian bisa tebak-tebakan yang A, B, C, D, E. Caranya adalah masukin angkanya pilihan jawaban ke soal. Jadi, X semenan min 4 ini kalian masukin ke sini dan Y semen 12 ke sini juga. kita coba aja, ya. Misalnya X-nya min 4 berarti min 12 min 2 gitu kan dibagi 5 ya kan? Masukin ke sini, nih. 3 kali 4 3 kali min 4 kan min 12 kurang 2 min 14 bagi 5 ditambah 2 kali Y 2 kali 12 gitu ya. Ini 24 ini min 14 per 5 itu sekitar 2,8 ya. Ditambahin hasilnya 28 nggak? Bukan, ya kan. Maunya kan 28 soal. Jadi, ini pasti salah, nih. Yang A ini pasti salah, ya kan. Nah, caranya gitu. Ini A pasti salah. Yang B minus 2 coba masukin min 2 gitu ya. coba kita masukin min 2 ke soal. Kelihatan sih ini udah hasilnya pecahan ya kalau masukin min 2 ya. Min 6 min 2 kan min 8 min 8 bagi 5 min 1,6 udah pasti salah, ya. Maunya hasilnya bulet 28 X yang menang 2 3 kali 2 berapa? 6 6 kurang 2 4 4 per 5 juga nggak bulet ya. 4 per 5 tambah 26 ya kan? Nggak mungkin. Nah, yang D X yang 4 3 kali 4 12 kurang 2 10 dibagi 5 10 dibagi 5 adalah 10 dibagi 5 2 ya kan? Nah, ini mungkin yang D ini saya cobain ya. Jadinya 12 kurang 2 dibagi 5 ditambah 12 kali 2 tambah 24 oke? Jadinya 10 bagi 5 tadi 2 tambah 24 oh, masih salah ya. Mesti 28 kan? Ini jawabannya 26. Udah, kelihatan ya. Jawabannya pasti yang E nggak usah hitung ya. Kalau PG cobain aja satu-satu dari pilihan jawabannya X sama Y-nya ke persamaan pertama aja. Kalau ada yang memenuhi jangan langsung jawab. Kalian coba lagi ke persamaan kedua dengan pilihan yang sama. Kalau bener berarti itu baru fix. Misalnya, kalau dari pilihan A aja udah dapet gitu ya. X, Y-nya udah langsung nih. Jangan langsung jawab yang A. Kalian ada kemungkinan yang dipersamaan kedua-duanya tidak memenuhi. Jadi, sebenarnya yang bener itu adalah cek dua-duanya ya. ke A iya apa, ke persamaan pertama iya kedua iya. Cuman di sini, di soal ini cobain persamaan pertama aja A, B, C sama D aja salah gitu ya. Berarti jawabannya yang E. Gampang kan ya? cara benernya ya kalian eliminasi atau substitusi ini. Ilangin pecahan dulu boleh. Yang atas kali lima bawah kali dua. Pindahin ruas disederhanain nanti dihilangin X sama ilangin Y. Gitu ya. Oke, semoga jelas. Ini saya gak jelasin lagi ya caranya. Karena menurut saya bisa ya. Ini saya kali lima kan seperti ini. Satu seberapa? 40. Lalu yang ini saya kali dua. gitu ya. Kurang Y tambah tiga sama dengan 16 ya. Ini tinggal kalian sederhanain lalu eliminasi lah. Kurang apa, disamain X-nya sama Y-nya jadi kali berapa-kali berapa. Substitusi juga boleh. Oke, jelas nomor empat ya. Saya akan lanjutkan di video berikutnya ya nomor lima. Nantikan terus update dari Bimba Smart. Semoga ini bisa membantu ya. Thank you for watching Bimba Smart Your Smart Solution.